Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam suatu periode, pemikiran tasawuh pernah mengalami perkembangan yang cukup baik sebagai reaksi situasi sosial politik yang berkembang pada saat itu Maka menurut saya, dalam perkembangannya pun, nilai-nilai tasawuh memiliki potensi untuk terus dapat beradaptasi dan merespon dinamika sosial politik yang berkembang dari waktu ke waktu sampai hari ini Saya kira kelas ini dapat menjadi semacam ruang diskusi bersama untuk saling berbagi gagasan menggali kembali nilai-nilai sofistik dalam memberikan kerangka terhadap isu-isu kontemporer Di antaranya adalah isu perempuan Nanti mungkin kita akan mendiskusikan beberapa hal Misalnya yang pertama, siapa saja tokoh-tokoh tasawuh yang memiliki perhatian khusus pada perempuan Kemudian yang kedua, kita akan menggali gagasan atau tema-tema besar yang disampaikan oleh para tokoh tersebut Dan yang ketiga, kita akan menyerap inspirasi dari para pelaku tokoh supi perempuan Dari masa ke masa, mungkin kita akan mengambil 1-2 sampel dari tokoh supi perempuan dan mungkin dikaitkan dengan konteks hari ini Kelas ini akan dibagi menjadi 4 sesi dan akan dimulai pada tanggal 30 Mei Jadi saya kira teman-teman yang belum mendaftar bisa secepatnya menghubungi panitia Demikian dari saya, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!